Oke, ini si part-partnya udah pada dikeluarin, udah siap eksekusi, si ohlinnya, kenal port, USD, KTC, twin shield, hand grip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tek tek tek, yo yo yo, what's up temen-temen semuanya, halo apa kabar kalian, semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Oke, sekarang tanggal 26 Mei 2021 dan aku lagi ada di Yongjaya, tuh liat, banyak banget spare part-part motor dan banyak juga part-part head down lainnya nih, banyak banget. Sekarang aku mau ngerjain proyek kedua aku, ini proyek kedua aku tentang si Aerox, motor aku lagi di luar, udah siap dipasang-pasang dan nih, sekarang aku mau pasang kaki-kaki, jadi proyek kedua itu aku mau ganti sok belakang, sok belakang aku ganti ohlin, nih masih di box. Sok belakang aku pake ohlin, ini ohlin ya 767 dan ini dapet 2 spring, nih dapet 2 spring, 2 pair gini, dan langsung aja review harganya, ini di harga 9 juta, ini barangnya susah banget, bahkan aku ngechat si ohlin Indonesia aja, kata mereka barangnya kosong gitu. Terus aku dapet di Jawa Timur, tapi barangnya ini gak nyampe-nyampe gitu, gak nyampe-nyampe, alhasil aku dapet info dari temen bahwa di Jakarta juga ada yang ready, terus aku beli aja di Jakarta. Jadi aku beli 2 ohlin ini, gak tau nih yang dari Jawa Timur nyampe-nya kapan. Dan ini, ini adalah barang yang dari Jakarta, sama aja harganya, cuman yang beda itu ongkirnya, kalau dari Jawa Timur ongkirnya 500 ribu, kalau dari Jakarta ongkirnya 100 ribu. Nih, ohlinnya terus, sok belakang depan aku ganti pake KTC, ini USD upside down. Nah, ini dia USD-nya, jadi aku pake upside down kayak gini, dan, oh susah juga ntar aja. Nih, warna gold, jadi sama gitu, belakang gold, dan depan juga gold. Ini USD KTC harganya Rp 3.500.000, selain itu aku pake knellpot, aku ganti knellpot pake R9. Nah, ini knellpotnya aku pake R9 Alpha, ini di harga kalau gak salah Rp 1.500.000, kisaran Rp 1.200.000-Rp 1.500.000. Kenapa aku pilih R9? Soalnya R9 ini sudah full system gitu loh. Tuh, si pipanya udah full system, udah emang settingan dari pabrikan sananya, khusus buat Aerox. Aku tadinya pengen ganti sama Aerox, cuman Aerox itu kan, kebanyakan pipanya itu harus custom sendiri. Terus, si inlet ininya nih, inletnya tuh gede banget kalau Aerox di lima empatan, kalau gak salah. Aerox itu khusus buat 250 cc ke atas, kalau misalkan dipake ke Aerox, takutnya ngempos, bukan takutnya sih emang ngempos. Soalnya aku udah konsultasi juga, dan aku udah nanya-nanya juga sama yang pake Aerox, katanya emang ngempos kalau misalkan pake knellpot itu. Makanya aku pilih R9 aja, karena R9 ini emang khusus buat Aerox. Karena kalau khusus buat Aerox, pasti udah ukur-ukur, udah dispesialkan emang buat Aerox. Dan pasti performanya juga bakalan naik, bukannya malah turun. Selain itu, aku bakalan ganti ini, lampusen belakangnya, aku pake light take. Ini di harga Rp 1.200.000, lampus pion light take. Terus, ganti wind shieldnya. Wind shieldnya disini cuman ada MHR, dan ini di harga Rp 115.000. Dan aku ganti handgripnya langsung, ganti handgrip pake Ariete. Handgrip Ariete di harga Rp 300.000. Oh iya, aku juga ganti ban, kemarin langsung ganti ban pake Pirelli Diablo Rosso Spouter. Itu di harga Rp 1.600.000. Bentar, kita liat aja langsung bannya ada di luar. Ganti spionnya juga, ini pake spion Poik nih. Modelnya Poik, dan yang kayak gini. Jadi ini tuh bisa diputer-puter, bisa di bar end di posisi bawah atau posisi atas. Dan harganya itu Rp 1.000.000, ini harga satu piece-nya ya. Karena Aerox kan, enggak Aerox sih, semua motor itu kan, spionnya itu 2 kanan-kiri. Jadi aku beli 2 spion Poik, dan harganya Rp 1.000.000, jadi Rp 2.000.000 buat spionnya. Oke, ini si part-partnya udah pada dikeluarin. Udah siap eksekusi, si off-lead-nya, kenal port, USD, KTC, windshield, handgrip, sama spionnya. Lampusennya, eh spion, sorry, lampusennya kayak gini. Ini, dari light tech. Terus, bar end, spion bar end. Quick. Ayo kita langsung pasang-pasang aja. Dan nih, tadi bannya. Nih, jadi bannya aku pake ban Diablo Rolls-Rolls Scooter. Ini ukurannya nambah 10 size sih dari yang ngori. Kalau yang ngori itu kan 140. 140, 110. Kalau aku ganti ini jadi 150 dan 120. Biar lebih gambot gitu sih keliatannya. Nih, jadi keliatan dari belakang itu bener-bener gagah banget. Berisi banget gitu sih bannya. Makanya aku tambahin kayak gini. Tambahin 10 size dari sebelumnya. Ini perpernya tinggal di eksekusi sama si A. Nih, udah mulai dibuka-buka si kenal portnya. Kenal portnya udah dilepas. Bersama Adui. Adui yang megang motor aku sekarang. Sekarang, pertama itu kita langsung buka dulu si shock blacker-nya. Karena mau langsung ganti sama ke off-line-nya. Ini kenapotnya udah dilepas. Jadi nanti tinggal pasang shock blacker off-line belakang. Habis itu pasang kenapot. Udah deh, belakang beres. Tinggal pasang-pasang yang lain. Oh, enggak deh yang lampu sen. Lampu sen agak susah karena harus ngelapas ini nih. Harus ngelapas bodi. Bodi belakang harus dilepas. Nah, pemasangan shock blacker belakangnya udah beres. Udah off-line. Dia gila. Cakep banget sih dari jauh keliatannya. Bener-bener mencolok banget sih warna gold off-line-nya. Dan itu ada 2 setelan gitu. Yang atas ini buat setelan preload-nya. Sedangkan yang bawah ini buat setelan reborn-nya nih. Jadi ada 2 setelan. Dan beda-beda tipe juga sih tiap off-line. Dan setahu aku sih ini tipe tertinggi untuk saat ini. Untuk Aerox ya, off-line-nya. Off-line di A767. Dan ini pasang kenapot juga udah beres. Tuh, pasang kenapot. R9. Karena enak sih kalo misalkan emang keruntukannya. Jadi udah PNP kayak gini. Kalo misalkan kalian pake Aerox yang gitu. Emang bagus keliatannya ya. Tapi tenaganya pasti agak ngempos. Soalnya pipanya itu gede banget kalo Aerox. Dan harus custom si pipanya juga. Soalnya beda-beda tiap kenapot. Kalo misalkan kalian pake Aerox. Kalo pake R9 udah PNP. Jadi tinggal pasang aja ke baut-baut. Nih. Udah beres dipasang kenapot-nya. Kita langsung cekson aja. Coba turun cena. Nih. Coba langsung dengerin. Kenapot R9. R9 apa sih ini? R9 apa sih ini? Ini Alpa ya? R9 Alpa. Mantap suaranya. Eh ada kok Brian baru datang. Oke. Mantap suaranya. Mantap pak. Lanjut. Nggak 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 nggak. Suaranya enak. Ntar kita cobain juga si tenaganya, si performanya. Kalo misalkan udah gara semua. Nih sebenernya kenapot aku itu tadinya bukan mau beli yang ini. Tapi aku pengen beli yang ini nih. Nah tadinya aku tuh pengen beli kenapot ini. R9 H2. Cuman gara-gara stoknya habis dan nggak ada. Ini yang ada cuma buat EDP. Jadi nggak bisa. Dan ini tuh harganya 2 juta. Loh ada harganya 2 juta 700. Tapi nggak ada stoknya. Jadi yaudah deh. Daripada pake kenapot Ori. Kita pake kenapot ini dulu. Mungkin ntar kita ganti lagi kenapotnya. Kalo misalkan udah ada stok. Nih sekarang lanjut ke. Tahap pemasangan si upside down KTCnya. Dibuka-buka dulu. Bannya udah dibuka. Tinggal buka si upside down. Eh bukan upside down sih ini. Tinggal buka si telescopic yang sebelumnya. Si top-down ke depan sebelumnya. Udah dibuka yang sebelumnya. Tinggal pasangnya gitu. Langsung masuk-masukin. Lancep-lancepin. Nih. Selagi nunggu pasang GSD. Aku kena racun lagi. Aku ganti si lampu sen depannya. Nih. Ganti lampu sen depan kayak gini. Ntar kita liat aja kalo misalkan udah dipasang. Keren banget sih lampunya. Nah. Nyalanya kayak gini. Yang sebelah kiri itu kalo misalkan lampu sen nyala. Sebelah kanan kalo misalkan lampu sennya mati. Dan ini di harga 450 ribu. Plus 35 ribu sama pasang ya 500 ribu lah ya. Nah sekalian ganti klakson juga. Pake Denso. Ini di harga 140 ribu. Murah ya. Ini di harga 140 ribu. Biar flux shotnya enak didengar. Dan gak. Gak cempreng gitu. Lalu sini apa nih? Oh ini relaynya. Oke. Tinggal pasang-pasang. Nih. Upsight tone nya udah beres dipasang. Jadi udah beres dipasang kayak gini. Udah dipasang sparkboard juga. Band-band dan kaliper. Abis ini tinggal nyetting-nyetting si ribbon nya. Ribbon yang sok dekat depan sama sok dekat belakang. Karena belum disetting-setting juga. Ini udah beres dipasang si bar end. Bar end quick ini. Dan emang posisinya ini tuh bisa ke atas bisa ke bawah. Tapi aku pilih posisi ke atas. Biar agak enak view nya dan kelihatannya. Udah ganti hand grip R&T juga. Wind suit nya udah ganti juga. Pake MHR. Dan aku sekalian ganti baut ini. Bautnya ganti pake probolt. Sama tutupnya juga ganti pake trou bolt. Baut spion. Soalnya kan spionnya aku ganti sama end bar. Sama bar end. Udah. Tinggal ngerusin masang-masang yang lainnya. Nah sekarang lagi nyetting si ribbon soft blacker nya. Sekarang nyetting si offlin. Offlin ya 767 lagi disetting dulu. Biar enakin ribbon nya. Si nge-pair-nge-pair gitunya. Jadi kalo misalkan dipake nikung-nikung. Dipake corner ringan itu enak gitu. Si elastisitas pernya. Terus. Terus juga yang depannya udah disetting-setting. Si USDKTC nya udah disetting-setting si ribbon nya. Jadi depan udah beres. Sekarang tinggal nyetting ribbon yang belakang. So. Sekarang nyetting nya gini. Digendot-gendot. Di tekan-tekan. Buat ngatur-ngatur. Keras kencangnya. Dari ribbon enak-kenalnya. Nih suara klaksonnya kayak gini. Dan lampu sen nya kita nyalain. Tuh. Lampu sen nya jadi kayak gini sih. Led nya. Jadi keren sih. Ini kalo misalkan lampu sen nya kayak gini. Kalo misalkan mati cuman staff merah doang. Nah. Kalo misalkan mati. Diam. Stay merah gini. Oke. Udah beres semuanya. Oke. Projekan nya udah beres. Si kaki-kakinya. Sockback terdepan ya. Yusinnya udah beres dipasang. Tuh. Udah beres dipasang kayak gini. Si lampu sen nya juga ada beres dipasang. Jadi. Gak semok-semok gitu. Dan kalo nyala. Keren. Spion sudah beres. Windshield nya. Dan aku ganti probolt. Kalo gak salah probolt itu 35 ribu satunya. Aku ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. View nya kayak gini. Kalo misalkan dari cockpit. Kenal fold. Owlin sebelakang. Udah. Beres semuanya. Mungkin segitu aja projekan nya. Kalian totalin aja. Total modifnya berapa. Si total projekan kedua. Berarti ini projekan kedua. Tentang kaki-kaki. Kalian totalin aja berapa. Dan. Udah beres. Kita lanjut ke projekan berikutnya. Komen aja di bawah. Enaknya projekan apa lagi. Oke semuanya. Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.